Pemirsa empat hari setelah Idul Fitri, ribuan kendaraan pemudik memadati Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat pada minggu malam ini. Meski digoyur hujan teras, pemudik bersepeda motor yang berasal dari Jawa Tengah tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Jabodetabek. Pemirsa inilah suasana kepadatan kendaraan pemudik bersepeda motor yang terjadi di Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat pada minggu malam. Kendaraan pemudik yang didominasi oleh sepeda motor tetap melanjutkan perjalanan mereka, meski digoyur hujan teras. Para pemudik telah berlebaran ke kampung halaman seperti Garut, Tasikmalaya, dan juga Jawa Tengah untuk kembali ke wilayah Jabodetabek. Diperkirakan minggu malam ini menjadi puncak arus balik yang melintasi Jalan Arteri Bandung menuju wilayah Jabodetabek. Hal ini lantaran pada Senin esok sudah kembali bekerja. Sementara itu ribuan kendaraan dari arah Karawang yang melintasi Jalur Arteri Panturan, Keobatan Bekasi Jawa Barat terus mengalami peningkatan pada puncak arus balik libur lebaran. Kendaraan yang melintas masih didominasi kendaraan roda dua. Padatnya volume kendaraan sudah terlihat sejak minggu sore hingga minggu malam ini juga terpantau masih terus mengalami peningkatan hingga mencapai ribuan kendaraan setiap jamnya. Tingginya volume kendaraan yang terjadi membuat arus lalu lintas padat merayap di sulat titik di Jalan Raya Panturan Imam Bonjol Bekasi, Jawa Barat. Betul jadi memang untuk arus balik hambatan lalu lintas yang ada di wilayah Hukum Poresta Bandung yaitu di lingkar barat Nagrek. Di mana empat lajur yang menyempit atau bottleneck di lingkar barat dilanjutkan dengan dua lajur dengan adanya pembatas median jalan. Itulah yang membuat sedikit penyempitan. Walaupun setelah median jalan itu kami berlakukan lagi pemasangan trafikon hingga unit 330 atau tugaran. Di mana arus lalu lintas yang menjadi prioritas yaitu yang ke arah Bandung. Kami lebarkan lanjutnya menjadi tiga dan untuk arah sebaliknya kami hanya beri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.